satu ranting buahnya itu buahnya full full assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali bersama channel ini terima kasih yang telah dukung channel ini kali ini saya akan lihatkan jambu madu beli buahnya full banyak teman-teman buat teman-teman kalau mau menanam bisa langsung ini dari sini mas ini 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 buahnya full segini teman-teman ini buahnya semua ranting ini kalau kita buahkan semua ranting ini akan patah karena buahnya terlalu banyak jadi ini harus ada pengurangan ini alhamdulillah buahnya sangat banyak itu full ini sampai ranting-ranting sini pun buah banyak full itu ini ngerih kondisi pada full ini rata-rata semua nah ini tidak dibuang wah ini full ranting semua full jambu ini yang jenis madu deli ya teman-teman ini buahnya hijau rasanya manis ini kita lihat yang rat taiwan ini rat taiwan juga sangat ngerih gitu ini rat taiwan buahnya merah sekelas teh ini sangat ngerih banget ini yang lain udah pada patah itu teman-teman kita lihat dari sisi situ nah ini ini yang patah buahnya saking banyaknya ini patah nah itu ini patah segini ini rata-rata jambu madu madu atau rat taiwan ini rata-rata buah semua ini full ranting yang masih dibungkus wih masa jeng amat-gamat koi nah ini masih dibungkus ini cantik jadi buat berkebun itu sangat mudah pupuknya apa nanti teman-teman bisa tanyakan biasanya pada tanya pupuknya itu apa sih mas wah ntar kita akan lihat masalah pupuk biasanya lebih bagus itu pupuk kandang teman-teman jangan itu pupuk kandang dan lalu semprot pupuk video pupuk saya yang kemarin teman-teman bisa tonton dan bisa pesen di channel ini ini kondisi masih pada bunga juga ini ini masih matang pak oh iya nah ini di petiknya di petiknya petik nas kok enri nah kok enggak gunting biasanya ada yang tanya jambu madu deli merah merah apakah seperti ini merah kadang jambu madu deli itu bukan warnanya merah itu bukan kebanyakan identik jambu madu deli itu warnanya hijau teman teman hijau muda cuma kalau cuaca beda dia kadang berwarna putih kadang bisa juga ada putih kemerahan seperti ini aslinya semua madu deli itu hijau cuma kalau di dataran dingin kebanyakan hijau muda kalau yang hijau muda dan tidak berubah itu jambu TSG ini juga coba mas dibuka mas tengah mas nah di petik nah dibuka mas dalamnya nah itu bijinya enggak ada dimakan mas mas rasanya kayak apa mas mantap mas rasanya manis manis renyah ini ini jadi madu deli itu identik dengan hijau ya teman teman kalau merah seperti ini itu tinggal tergantung cuaca untuk mengembangkannya cukup mudah itu seperti itu yang penting ranting bagian tengah harusnya sih dibuang supaya bagian tengah itu karena tunas air itu dibuang dipangkas nah yang lain juga seperti itu ini daunnya kurang di kurangi nah jadi dia berbunganya di bagian ini bagian ranting-ranting kalau ini daunnya bagian tengah itu dibuang kemungkinan lebih full lagi banyaknya nah kayak ini yang tengah juga rantingnya daunnya udah pada patah jadi buahnya banyak untuk itu cukup sekian saja video ini terima kasih yang telah ikuti channel ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like ya teman teman komen kalau mau tanya-tanya bisa langsung wa akan ke nomor saya masalah pupuk teman teman lihat video saya sebelumnya bisa pesen ini ini pupuknya yang utama pupuk kandang dua bulan sekali atau satu bulan sekali gak apa-apa nah itu cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati